Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan berbagi ke teman-teman dalam memperbanyak gibro Nah sebelum ke memperbanyak gibro Admin akan bagikan dulu ke teman-teman semua Fungsi dari gibro ini sendiri Yang pertama tentu merangsang pembentukan tunas baru Biasanya tanaman yang kerdil Ini akan lebih cepat pertumbuhannya Atau tanaman yang habis kena hama Seperti kena trip sahabat ya Itu akan lebih cepat pertumbuhan tunas barunya Ketika kita spray menggunakan gibro Dan juga gibro ini fungsinya untuk memperbesar buah Sahabat ya Melebatkan bunga juga Nah sahabat Tani itu sekelumit fungsi dari gibro sahabat ya Nah segini setengah gelas sahabat ya Kita kasih ke air 10 liter sahabat ya Nah selanjutnya kita Ambil juga Bionuklir fase generatif ya Ini POC yang dicampur dengan KNO 3 putih sahabat ya Untuk memperbesar buah Dan membuat tanaman Supaya bobotnya lebih berat ya Supaya lebih berbobot Nah kalau untuk ini Kita gunakan 11 sahabat ya 11 POC bionuklir sahabat ya Per 10 liter air Nah selanjutnya kita aduk sahabat ya Nah sahabat Tani Ini kita tinggal kocokkan Per pohonnya 11 sahabat ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah sahabat Tani Pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua Secara memperbanyak gibro sahabat ya Dengan cara admin Dengan kreasi Maman ADJ channel sahabat ya Nah sahabat Tani Gibro nya kita Punya satu saset nih sahabat ya Tapi kita akan berbanyak Menggunakan air kelapa Dan kentos kelapa Sebagai tambahannya sahabat ya Dan juga gula merah Nah sahabat Tani Langsung saja ke prakteknya sahabat ya Supaya tidak terlalu panjang Durasi videonya sahabat ya Nah untuk yang pertama sahabat ya Kita ambil air kelapa ya Sekitar setengah liter sahabat ya Nah sahabat Tani Kemudian Kita iris gula merah sahabat ya Nah setelah kita iris gula merah Kita masukkan gibro nya Satu saset sahabat ya Nah setelah kita masukkan gibro nya Kita aduk hingga merata Antara gibro Air kelapa Dan juga gula merah sahabat ya Nah sahabat Tani Selanjutnya kita masukkan Kentos kelapanya sahabat ya Kentos kelapa ini Disebut juga dengan Embryo dari kelapa sahabat ya Atau butuh kelapa sahabat ya Ini biasa admin Gunakan untuk membuat pupuk sahabat ya Termasuk memperbanyak gibro Seperti ini Nah sahabat Tani Sekarang kita masukkan Kentos kelapanya Atau tombong kelapanya sahabat ya Selanjutnya kita masukkan Gibro yang sudah kita Campur dengan air kelapa Dan juga dengan Gula merah Kita masukkan ke dalam Toples ini sahabat ya Nah sahabat Tani Selanjutnya kita tinggal Isi dengan air kelapa Nah sahabat Tani Supaya lebih joss Kita kasih Decomposer Atau kita kasih Stutter Nah admin Biasanya Stutternya ini Menggunakan PSB Yang bahannya PSB ini Terbuat dari Air jakabat Dan ditambah dengan bahan protein Sahabat ya Nah sahabat Tani Kita akan gunakan PSB ini Sebagai starter Pembuatan JPT Perbanyakan kita Sahabat ya Kita kasih sedikit saja Sahabat ya Sebagai starter saja Oke sahabat Tani Kita tinggal Permentasi Selama 15 hari Sahabat ya 21 hari Lebih bagus Sahabat ya Nah sahabat Tani Nah sahabat Tani Bagi teman-teman juga Kalau sudah punya Gibro cair Seperti ini Sahabat ya Ini juga bisa Diperbanyak lagi Sahabat ya Nah ini kan Gibro paling sekitar Satu liter nih Kita akan Perbanyak lagi Kesini Sahabat ya Jadi Gibro kita Tidak akan habis-habis Kalau mau Memperbanyaknya Sahabat ya Ini Gibro perbanyakan Sahabat ya Dan ini Ini Gibro hasil Perbanyakan Kita juga Sahabat ya Nah dari sini Maksudnya bisa Diperbanyak lagi Karena kan Ini yang mentah Ini Gibro yang belum jadi Gibro perbanyakan Yang belum jadi ya Ini Gibro yang sudah jadi Nah sekarang Gibro yang sudah jadi Ini pun Bisa diperbanyak lagi Sahabat ya Kita Pindahkan ke sini Sahabat ya Nah caranya Kita tambah dengan Jet PT yang kita punya Sahabat ya Misalkan dengan Jet PT Dari Blimbing Buluh ini Sahabat ya Nah admin akan bagikan Ke teman-teman semua Caranya Sangat mudah sekali Kalau sudah punya Gibro perbanyakan Seperti ini Kita perbanyak Kesini Ini juga bisa Sahabat ya Nah sekarang Admin akan bagikan Ke teman-teman semua Caranya Supaya teman-teman juga Hemat dalam Penggunaan Kupuk yang bisa Kita buat sendiri Sahabat ya Nah sahabat ini Sekedar berbagi juga Ke teman-teman semua Ini perkembangan terbaru Jet PT Giberelin kita Alhamdulillah Triko Atau Gliocladium SP Sudah tumbuh Sahabat ya Nah ini Cairan ini Kita akan Manfaatkan Untuk Perbanyakan Gibro Sahabat ya Nah sahabat Tani Untuk yang pertama Kita ambil Gibro Yang sudah jadi ini Gibro perbanyakan Kita ambil Sekitar setengah liter Sahabat ya Nah ini Kita ambil Setengah liter Sebagai Biang dari Gibro perbanyakan Kita Sahabat ya Nah selanjutnya Kita tambahkan Dengan Gula merah Sahabat ya Gula merahnya Nggak harus banyak Sahabat ya Kalau cuma Satu liter setengah Atau dua liter saja Tapi ini botolnya Dua liter Sahabat ya Ini bekas minyak goreng Nah kita Kita kasih sedikit saja Sahabat ya Sekini saja Untuk gula merahnya Sahabat ya Nah ini Bisa kita masukkan Langsung ke sini Sahabat ya Gula merahnya Setelah gula merahnya Ini masuk Gibro perbanyakan kita Kita masukkan ke sini Sahabat ya Ke botol yang baru Nah setelah ini Sahabat ya Kita ambil JPT buatan kita Sahabat ya Ini kita membuat JPT dari Blimbing wuluh Sahabat ya Nah sekarang kita Masukkan JPT dari Blimbing wuluhnya Ke Gibro perbanyakan kita Sahabat ya Supaya Gibro perbanyakan kita Jadi lebih banyak lagi Sahabat ya Nah sahabat ini Gibro kita yang sedikit tadi Yang cuma setengah liter saja Sekarang jadi banyak lagi Sahabat ya Jadi 2 liter Sahabat ya Nah sekarang kita tinggal Lanjut fermentasi lagi Sahabat ya Ini kita fermentasi Selama 7 hari Sahabat ya Nah ini Ditutup rapat boleh Direnggangkan juga Tetap boleh Sahabat ya Fermentasinya bebas ya Mau aerob Ataupun anaerob Sahabat ya Nah supaya tidak lupa Admin akan Tambahkan Bekas Gibro ya Supaya kita Tidak lupa Disini ini Pupuknya Pupuk Gibro Gitu ya Jadi kita lebih mudah Mengingatnya Sahabat ya Nah ini Admin akan Taruh Gibro ini Bekas Sasetan Gibro Kesini Sahabat ya Ini kita fermentasi lagi Selama 7 hari Karena Jetpet yang disini Kan belum selesai Prosesnya Kecuali yang ininya Sudah selesai Ini bisa langsung Aplikasi Sahabat ya Karena yang ini Belum selesai Maka kita tunggu lagi Sampai 7 hari ke depan Baru ini bisa Diaplikasikan Oke Sahabat Tani Untuk aplikasi Gibro ini Kalau dikocorkan Kita gunakan 100 ml Aja Sahabat ya Nah supaya mudah Kita pakai gelas Aja 100 ml itu Biasanya setengah gelas Sahabat ya Nah segini Setengah gelas Sahabat ya Kita kasih Ke air 10 liter Sahabat ya Nah selanjutnya Kita Ambil juga Bionuklir Fase generatif Ya Ini POC Yang dicampur dengan KNO3 putih Sahabat ya Untuk memperbesar buah Dan Membuat Tanaman Supaya bobotnya Lebih berat ya Supaya lebih berbobot Nah kalau untuk ini Kita gunakan Satu gelas Sahabat ya Satu gelas POC Bionuklir Sahabat ya Per 10 liter air Nah selanjutnya Kita aduk Sahabat ya Nah sahabat tani Ini kita tinggal Kocokkan Per pohonnya Satu gelas Sahabat ya Nah seperti ini Nah sahabat tani Bagi teman-teman Yang punya tanaman tomat ya Gibro ini Cocok juga buat Tanaman tomat Sahabat ya Untuk Mempercepat Pembesaran buah Tomat Sahabat ya Dan ini juga Terbukti ya Tanaman tomat Terus Subur dan Berbuah lebat Sahabat ya Bisa teman-teman Lihat sendiri Buahnya Karena Kita Aplikasikan Gibro Ya Ini tanaman tomat Udah lama banget Sahabat ya Udah hampir Empat bulanan ya Buahnya Semakin lebat Saja Sahabat ya Nah untuk tomat juga Sama sahabat ya Per pohonnya Satu gelas Sahabat ya Nah ini karena Dua pohon Kita kasih Dua gelas Per pohon ini Sahabat ya Kita siramkan Per pohonnya Satu gelas Sahabat Nah Nah sahabat Nah sahabat Yang ini juga Bertunas Sahabat ya Nah ini juga Kita siram Dengan Bionuklir Yang dicampur Dengan Gibro Sahabat ya Kita siramkan Per pohonnya Satu gelas Sahabat ya Supaya Tunasnya ini Terus besar Dan bunganya Semakin besar Sahabat ya Nah yang ini juga Bisa teman-teman Saksikan ya Ini batang utama Sahabat ya Ini tunas Nah terus ke atas Tunas ini Terus bertambah Sahabat ya Makin ke atas Makin banyak buahnya Seperti ini Nah ini Nah ini Berbuah Nah ini Berbunga Sampai ke atas Sahabat ya Nah ini Ini Tunas sebetulnya Sahabat ya Karena batang utamanya Ini sebetulnya Ini tunas Nah yang ini juga Kita siram Sahabat ya Satu gelas Per Tanaman Sahabat ya Nah ini Kita siram Oke sahabat tani Selanjutnya Admin akan contohkan Ke teman-teman semua Kebetulan Sore ini Kita akan aplikasikan JPT GipGrow Perbanyakan kita Sahabat ya Kebetulan GipGrow yang ini Kita perbanyak dengan Air Jakaba Sahabat ya Plus PSB Nah sahabat tani Kita akan Gunakan GipGrow yang ini Ini kita akan Gunakan 100 ml Per tanki ya Per 15 liter air Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita juga akan Tambahkan Supaya Cabai kita Buahnya Berbobot Ya Besar Panjang Sahabat ya Kita akan Aplikasikan Bionuklir Dari Dari KNO3 putih Yang dicampur Dengan Bupuk organik Sahabat ya Kita juga akan Gunakan 100 ml Per 15 liter air Untuk Bionuklir Dari KNO3 putih Ini Sahabat ya Ini Bionuklir Pase generatif Khusus Pembesar buah Atau Buster buah Sahabat ya Musim kemarau ini Sebaiknya Penyeprayan daun Itu dilakukan Pagi hari Atau Sore hari Seperti ini Oke Sahabat Tani Karena Yang ininya Sedikit lagi Sahabat ya Maka Kita akan Tambah lagi Dengan Jet PT Yang sudah kita Buat disini Sahabat ya Kita bangkitkan Lagi Mikrobanya Sahabat Dengan Ditambah Gula merah Sahabat ya Nah selanjutnya Setelah kita Masukkan gula merah Gibro perbanyakan Kita ini Kita tambah Lagi dengan Jet PT Yang kita buat Dari Blimbing Wuluh Sahabat ya Nah Mudah banget Sahabat Kalau kita mau Ya Jadi hemat Banget ini Kita punya Gibro Satu saset aja Bisa Berpuluh Puluh Liter Sahabat Nah sahabat Tani Sekarang kita Tinggal tutup Nah ini Gibro kita Tadinya Cuma segini Jadi Banyak lagi Sahabat ya Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Bagikan ya Supaya Petani yang lain Juga tahu Cara hemat Penggunaan Gibro Dan pupuk kimia Sahabat ya Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Sub indo by broth3rmax